Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di survei pemintaan gemorfologi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu, peningkatan nama saya Aditya Saputra di semester ini survei pemintaan gemorfologi akan disampaikan oleh 3 pengambu yang pertama saya Gamundian Buvidya Nahdiatul Fakria dan yang terakhir adalah Pak Afif di sebelum mid semester nanti akan kolaborasi antara Buvidya dan yang setelah mid semester nanti akan kolaborasi dengan Pak Afif untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar dari gemorfologi yang mendasari bagaimana kita melakukan pemintaan baik nah ini seharusnya sudah disampaikan di matakula gemorfologi bahwa dalam gemorfologi terdapat beberapa aspek atau beberapa subyek kajian sorry, obyek kajian yang pertama adalah morfografi disini kemudian ada morfogenesia dan morfodinamik ya morfogenesia itu lebih ke bagaimana morfografi terbentuk kemudian ada subbahasan mengenai morfostruktur dan morfodinamik kemudian ada morfometri ya terkait dengan panjang lereng terkait dengan bentuk lereng dan seterusnya segala sesuatu dalam aspek gemorfologi yang bisa diukur kemudian ada morfokronologi terkait dengan hubungan antar waktu ya waktu terjadinya fenomena tertentu itu adalah morfokronologi kemudian morfo aransemen ini terkait adanya aransemen dari fenomena gemorfologi nah seperti yang ada dalam gambar ini mohon maaf ini terduplikat di gambarnya ya ini ada masalah seperti yang dalam gambar yang disebut dengan morfografi adalah suatu bentuk ya di permukaan bumi terdapat bentukan sebagai contoh adalah ini nah dalam morfografi ini disebut dengan bukit nah kapan disebut dengan bukit itu ada memiliki konsep klasifikasi tertentu yang sering dipakai di van zuidam bahwa fenomena tertentu memiliki bukit karena dia adalah slope-nya tertentu ya slope-nya tertentu slope-nya tertentu nah ini mohon dicari tahu ya dia memiliki slope atau lereng yang spesifik dan memiliki relief yang spesifik nah ini akan akan dipelajari di aspek morfografi bentuk jadi kapan disebut dengan bukit kapan disebut dengan gunung kapan disebut suatu lembah ya disini ada lembah ya kapan disebut sebagai dataran dan seterusnya kapan disebut pelatuh dan seterusnya nah terkait morfogenesia itu bagaimana perbukitan ini terbentuk tentu saja jika ada perbukitan kita langsung identik dengan yang namanya proses struktural struktural bisa juga proses solusional yang kita kenal di gunung kidul ya ada kompleks perbukitan gampeng yang naik ke atas karena tektonism dan kemudian akan terproses oleh hujan karena materialnya gampeng dia bersifat solusional begitu gampeng ketemu hujan dia akan meluruh dan menyisahkan bukit-bukit seperti gambar disini sebagai contoh sebagai contoh sebagai contoh ada perbukitan yang dulunya seperti ini data seperti ini kemudian karena ini adalah batu gampeng terkena air hujan dia akan luruh dan mengendap di sekitarnya sedangkan area-area yang resisten disini ada bukit disini ini ada katakan area yang lebih resisten menjadi bukit-bukit sisa nah bukit-bukit itulah yang disebut kalau di konsep kars adalah bukit sisa atau doom nah itu terkait dengan morfogenesia bagaimana bentukannya terbentuk morfometri nanti akan berbicara lebih ke sini katakanlah kita mati lareng kita naik ke atas jadi ada lareng seperti ini kita bisa hitung apa bentuk larengnya apakah ini cembung apakah ini cembung kemudian kemiring larengnya berapa seberapa curang kemiringan larengnya dilihat dari sudutnya seberapa medium larengnya dan juga berapa panjang larengnya itu terkait dengan morfometri morfokronologi itu terkait kapan andapan ini terbentuk setiap bentukan pasti memiliki historis kapan dia terbentuk sebagai contoh di gunung merapi gunung merbabu itu adalah kompleks pegunungnya yang sifatnya kuarter sedangkan di perbukitan di bagian selatan itu kompleks perbukitan yang sifatnya adalah tersiar jadi lebih tua jauh lebih tua dari gunung merapi sedangkan mofo arancemen itu adalah terkait susunan susunan bentukan kenapa bukit ini disini kenapa bukit ini disini dan kenapa bukit ini di bagian ini kita lanjut nah ini yang sudah saya jelaskan melalui gambar tadi bahwa morfografi itu merupakan deskripsi merupakan deskripsi bentuk dari morfologi bisa berupa gunung bisa berupa lembah bisa berupa lembah bisa berupa lereng curam dan seterusnya kemudian morfometri itu lebih aspek kuantitatif dari usur gemorfologi misalnya beda tinggi kemiringan lereng bentuk lereng panjang lereng dan seterusnya kemudian morfogenesia itu lebih kepada asal-usul bentuk lahan bagaimana proses terbentuknya bentuk lahan dan nanti kita akan pelajari apa itu bentuk lahan di belakang kemudian ada morfostruktur bahasa morfogenesia dibagi menjadi morfostruktur dan morfodinamik morfostruktur lebih menjelaskan tentang litologi bagaimana penyusunnya dan sedangkan morfostruktur aktif itu lebih menjelaskan tentang aktivitas endogen kita tahu terhadap endogen ada dua yaitu tektonism tektonism dan vulkanism nah ini dua yang menjadi tenaga penggara endogen kemudian morfodinamik bagaimana interaksi endogen dan exogen exogen ini ada macam-macam ada mass wasting ya ada mass wasting kemudian ada pelabukan ya ada erosi dan seterusnya dan so on baik kemudian morfokronologi mengkaji waktu terbentuknya permukaan bumi seperti yang saya ceritakan tadi bahwa merapi gunung merapi itu ternyata adalah jauh lebih muda sorry muda dibanding dibanding kata kata melanggaran pernah dengar lagunya didik kempot gunung api perbuang melanggaran jauh lebih tua merapi itu sekitar 4 juta tahun yang lalu gunung api melanggaran sekitar 40 juta tahun itu terkait dengan morfo kronologi sedangkan morfo arasmen itu lebih kepada hubungan dari perubahan bentuk-bentuk lahan tersebut ketika disini ada bentuk lahan vulkanik pasti yang paling atas itu adalah disini ada kereter atau kepundan kemudian ada kerucut atas ada kerucut atas ah sorry kerucut gunung api kemudian ada lareng atas lareng atas lareng tengah lareng bawah ini kalau digambar seperti ini nah ini kerucut terang seperti ini lareng atas dan lareng bawah nah komposisi ini disebut dengan morfo arasmen oke mohon maaf gambar saya agak jelek tapi semoga bisa membantu baik nah beberapa istilah dalam game morfo login kalian harus memahami dalam bentuk lahan nah nanti akan kita sampaikan pada dalam di metakula pratikum ya nanti akan diajarkan bagaimana membuat bentuk lahan jadi bentuk lahan ini adalah satuan analisis yang mendasari pada kesamaan morfologi proses dan material penyusun permukaan bumi atau litologi kemudian ada satuan medan ada satuan lahan apa itu nanti akan kita berdalam setelah ini nah masuk ke konsep dasar geomorphologi atau dikenal dengan 10 atau 9 saya lupa ya 10 ya 10 kunci atau 10 konsep geomorphology nah ini yang pertama bahwa proses yang terjadi beserta dengan hukum-hukumnya maksudnya ya yang terjadi saat ini itu juga akan terjadi juga terjadi di masa yang lampau sepanjang zaman geologi meskipun intensitasnya berbeda kalian pernah dengar pulau ini pulau Samosir pulau yang ini kata Dana Toba nah ini berasal dari letusan gunung api yang namanya gunung Toba nah sekarang bayangkan berdasarkan catatan geologi gunung api Toba pernah meletus dengan skala VE Vertical Volcanic Eruption Index 29 ini disebut dengan super volcano sedangkan merapi sekarang yang ada saat ini yang ada di juga memiliki vertical eruption index sekitar 1 atau 2 bayangkan letusan gunung api terjadi pada masa lampau terjadi juga pada masa kini hanya saja intensitasnya berbeda bayangkan saja gunung Toba meletus seluruh dunia tertutupi oleh Abu Vulcanic selama satu minggu bayangkan sedeset apa itu konsep nomor satu kemudian konsep nomor dua struktur geologi menjadi faktor kontrol dominan dalam evaluasi bentuk lahan jadi dalam proses evaluasi bentuk lahan pasti akan terkontrol oleh struktur geologi ada tektonism ada patahan ada lipatan dan seterusnya kemudian pada tingkat tertentu permukaan bumi itu memiliki relief karena proses geomorfik itu bekerja dengan cepat seperti yang tadi yang ada di kars akan muncul relief nah disebut dengan relief itu adalah perbedaan titik tertinggi dengan titik terendah beda ini disebut dengan relief akan muncul seperti ini karena pada awalnya endapan ini akan didapatkan selaling sejajar seperti kemana kemudian ada proses geomorfik berupa proses exogen yang mengerus menjadi seperti ini kenapa ini tersisa ini hilang kenapa yang ini tersisa karena ini batuannya resisten sedangkan yang ini lebih gampang tererosi sehingga muncul relief perbedaan tinggi antara satu titik ke titik yang lain undang empat proses geomorfik meninggalkan bekas yang menonjol sudah jelas berupa bentuk lahan sudah sangat terlihat dan yang kelima bentuk permukaan bumi berbeda-beda maka akan menghasilkan tingkat perkembangan yang berbeda-beda ini juga sangat jelas evolusi geomorfik umumnya lebih kompleks dan tidak sederhana tidak sesederhana yang kita bayangkan topografi permukaan bumi yang berumur lebih tua dari zaman tersiar lebih sedikit kebanyakan tidak lebih dari ala pleistocene jadi ada endapan-endapan yang umurnya tua kalau tidak patah silakan datang ke bayat disitu ada endapan yang sangat tua yang dari zaman pleistocene tapi memang jumlahnya lebih sedikit daripada endapan yang sifatnya tersiar sorry endapan yang lebih mudah dari tersiar kemudian interpretasi bentang lahan saat sekarang yang tepat tidak mungkin tanpa perhatian yang mendalam terhadap perubahan geologis seperti perubahan iklim pada zaman sebelumnya ada pencairan es muka air laut naik muka air laut turun dan seterusnya kemudian iklim ini juga harus diperhatikan sesuai dengan nomor 8 yang nomor 10 adalah geomorfologi meskul memintangkan bentang lahan saat sekarang tapi juga dapat mengkaji sejarah dari bentukan di masa lampau ini juga cukup penting kita lanjut sendiri nah ini nanti akan disampaikan di pertemuan kedua terkait dengan mapping system jadi mapping itu ada macam-macam yang ada belgian, rusian, france, nanderland, indonesia nanti disampaikan oleh bu vidya bagaimana apa perbedaannya dan apa yang dipetakan nah saya akan membahas ini di geomorfologi ada penegatan analitik sintetik dan pragmatik ini sangat common ya analitik sangat banyak dilakukan sintetik cukup banyak tapi tidak sepenuhnya analitik pragmatik ini hanya untuk khusus perencanaan khusus pembangunan jalan tol nuklir dan seterusnya oke baik apa itu pendekatan analitik nah pendekatan analitik adalah suatu pendekatan untuk menyajikan informasi geomorfologi dengan memperhatikan morfometri tadi sudah dijelaskan di awal ya morfografi morfogenesa morfokronologi dan morfo arasmen salah satu pendekatan analitik contohnya adalah dengan mendekati dengan mendekati gemorfologi dengan konsep bentuk lahan nah nanti kita akan sampai disini akhirnya bentuk lahan atau kalau pasangnya landfall sorry only satu landfall nah sintetik itu lebih mendekankan pada interaksi antara unsur morfografi morfogenesik dan pengaruh lingkungan nah ini tambah pengaruh lingkungan atau material fungsinya biasanya dilakukan pada skala-skala yang detail nah ini ada beberapa ini analisis ada bentang lahan ini sangat general sistem lahan itu sudah mulai menengah ada bentuk lahan ada satu lahan yang cukup detail ya cukup detail dan komponen lahan ini cukup detail ini menengah ya ini bentang lahan adalah apa general umum menengah dan detail oke nah ini yang kalian harus tahu kita malah di bawah bentang lahan cukup general dia skalanya lebih besar dari 250 ribu hanya menunjukkan relief dan litologi secara umum untuk perbukitan formasing langgaran katakanlah gitu ya relief dan litologi kemudian sistem lahan mengacu proses litologi dan iklim sistem lahan ada komponen iklim di situ kemudian bentuk lahan itu mengacu pada morfografi nanti adalah relief mewakili morfogenetik ini mewakili adalah proses morfografi juga proses mewakili morfografi kemudian litologi ya ini lihat skalanya menengah skala menengah dan skala eh sorry skala detail dan skala detail satu lahan lebih kompleks daripada bentuk lahan kemudian berkatan pragmatik itu lebih rinci lagi hanya untuk tujuan tertentu dan khusus pembangunan aset-aset vital negara seperti penghilang minyak jalan tol dan sebagainya nah ini perbedaannya secara ringkas biasanya pendekatan analitik menggunakan unit bentuk lahan sedangkan pendekatan sintetik biasanya menggunakan unit medan nah ini adalah ranah analitik biasanya digambarkan dengan unit bentuk lahan BL ya sedangkan ini adalah ranah sintetik biasanya adalah BL plus tanah plus iklim plus vegetasi lebih kompleks ya satuan lahan biasanya digambarkan dengan pendekatan satu lahan dan seterusnya dan yang ini adalah yang pendekatan pragmatik untuk pemetaan lereng survei kelintasan survei penutup lahan pemetaan morfo konservasi pemetaan bahaya banjir segala sesuatu yang terkait dengan pengembangan wilayah atau evaluasi dalam pembangunan aset-aset vital negara itu harus membutuhkan pendekatan survei pemetaan gemorfologi yang lebih detail dan pragmatis pemetaan sampai disini ya nah ini contohnya ini contoh salah satu peta bentuk lahan kenapa saya jemput contoh karena disini cukup bagus cukup detail lihat ini disini ada puncak pegunungan satu disini ya karena kecil ya ada S1 S1 itu adalah puncak pegunungan puncak pegunungan struktural denu dasional berbatuan anggota ngelanggaran nah kalau kita tadi lihat konsep BL BL betul lahan itu sama dengan relief plus proses plus liturgi memang kalau tidak terlihat nah mana reliefnya yang disebut relief pada legenda ini itu adalah puncak pegunungan ini reliefnya puncak pegunungan ini relief puncak pegunungan itu jelas relief jadi reliefnya adalah pegunungan dan lebih spesifik lagi puncaknya ya kemudian prosesnya itu adalah struktural denunasional proses ini ini memwakili proses sedangkan litologinya adalah berbatuan anggota formasi ini litologinya jadi setiap ingin menggambarkan bentuk lahan kalian harus menggunakan konsep ini proses air relief proses dan litologi sebagai contoh perbukitan terkekar sedang berbatuan anggota formasi Wono Sari mana teman-teman yang relief betul yang ini ini adalah relief ini adalah relief kemudian mana yang proses ini yang proses proses kars berarti ini adalah solusional kemudian mana yang menunjukkan litologi ini sorry ini proses sampai sini ya kars terkekar sedang nah ini proses sedangkan yang berbatuan anggota formasi Sonosari ini adalah yang litologi oke 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 nah ini biasanya adalah tahapannya bagaimana kita melakukan pemetaan bentuk lahan jadi yang pertama adalah dengan analisis jadi bentuk bentuk morfologi ini kita dapatkan dari peta ketinggian peta kontur kita kontur kemudian kita ubah ke slup kemudian morfogenesis atau proses dan morfogenesis ini ya benuk proses ini bisa kita gunakan interpretasi citra dan yang ini dari peta geologi peta geologi nah biasanya kita munculkan peta tentatif terlebih dahulu ya ini peta bentuk lahan B, A, B, C dan D kemudian kita survei ke lapangan untuk melakukan observasi dan validasi nah ini sudah saya sebutkan bahwa ada relief nah itu untuk mendapatkan relief karena harus dapat topografi terlebih dahulu kemudian dari topografi kamu ubah ke lereng dari lereng kamu ubah menjadi aspek relief ya kemudian jenis batuan yang kita dapat di peta geologi ada jenis batuannya kita dapat karakter citanahnya kita dapat kedalaman efektifnya dan seterusnya ini dari bantuan di lapangan di lapangan dan sedangkan jenis batuan ini berserta dengan umurnya umur dan morfo aransmen aransmen maaf morfo aransmen nah jika kita ada kesempatan nanti akan saya tunjukkan bagaimana membaca pita geologi mengambil datanya untuk keperluan survei pitaan geomorfilgi proses geomorfilgi itu lebih dari interpretasi interpretasi baik ini kita lewati nanti ini lebih ke proses endogen terkait dengan proses yang terjadi di permukaan ini ya ini kami ulang lagi beta topografi ya kemudian ini cara mendapatkan relief secara manual kemudian di convert ke dalam kelas relief dari kemiringan lereng kamu convert menjadi kemiringan ke relief jadi kalau kemiringan lereng 0-0% berarti reliefnya adalah data begitu seterusnya kemudian bisa juga dengan perbedaan tinggi jika perbedaan tingginya lebih kurang dari 5 meter berarti reliefnya adalah data begitu seterusnya ini cara menghitung kemiringan lereng secara manual dengan menggunakan rumus ini atau ini caranya seperti apa caranya adalah jika ada wilayah seperti ini kita batasi dulu secara tentatif mana yang memiliki kontur rapat katakanlah yang ini ini kontur rapat ini berarti yang ini berbeda dengan yang ini ini juga ada batasan sendiri kemudian kita cek di area yang sudah kita batasi katakanlah di area yang bawah kita cek kita buat kotak yang sudah standar ukurannya kemudian kita buat diagonalnya berarti kita tahu panjang diagonalnya 2,58 kemudian kita hitung berapa kontur yang memotong ini ada 1 ini ada 2 ini ada 3 ini ada 4 yang memotong diagonal ya berarti maaf berarti konturnya ada 4 sedangkan diagonalnya ada 2,58 sedangkan CIPT ini adalah kontur 12,5 sehingga kalau dihitung berarti area abu-abu ini adalah kemiringan area ini 14,53% itu secara manual tapi dengan cara agis sudah tinggal masukkan topografinya convert ke toporaster kemudian cari dengan toeslo secara otomatis nah ini kembali lagi kelas klasifikasi lereng kita lewati sudah dan ini perbedaan tinggi tadi ini sudah kemudian ya ini adalah bagaimana cara mengetahui proses yang terjadi dengan pola aliran ini salah satu cara saja nah ketika pola alirannya seperti ini maka berkembang di batuan yang homogen dan tidak terkontrol oleh struktur umumnya pada batuan sedimen dengan perlapisan horizontal pada batuan beku yang homogen nah ini cenderung pada daerah-daerah yang menyerupai perjambangan sorry daerah yang struktural misalnya seperti ini kemudian paralel ini tergolong pada daerah-daerah yang melipati mempunyai struktur lipatan berarti masih struktural kemudian yang disini ini juga terkontrol oleh struktural ya sedangkan yang disini ini identik fix identik dengan yang namanya vulkanik atau gunung api oke rektangular juga terkontrol oleh struktur dan anular ini lebih pada daerah-daerah lembah atau multibasinal nah di peta geologi informasi yang kita dapat ada jenis macam batuan umur batuan dan struktur geologi ini yang kita nanti di peta teman kedepan akan saya tunjukkan bagaimana mendapatkan ketiga aspek ini untuk membantu membuat peta bentuk lahan kemudian baru ke jala pangan untuk memvalidasi mengobservasi apa memvalidasi mengobservasi bentukan-bentukan geomorfologi atau parameter-parameter geomologi yang sudah kita buat sebelumnya baik saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini next akan ada bufida yang akan menjelaskan tentang sistem pemetaan berdasarkan sistemnya yaitu sistem bagian sistem belanda maupun indonesia setelah itu saya akan kembali lagi dengan bagaimana mengekstraksi data spasial untuk membantu pemetaan geomorologi pem survei pemetaan geomorologi terima kasih dari saya tetap semangat tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh